KASIH PASTILAH MALEMBUT KASIH PASTILAH MALEMBUT KASIH PASTILAH MALEMBUT KASIHMU KASIHMU TUHAN Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengampuni Ajarilah kami ini KASIHMU YA TUHAN KASIHMU SUNGGUH TIADA BATASNYA Selamat pagi cemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Gembira sekali ya kita hari ini dapat bertemu kembali Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Betty Sebelumnya kita berdoa dulu Ya Tuhan terima kasih untuk pagi yang cerah ini Kami selalu ingin mengucap syukur Kau baik hati Tuhan Tuhan sentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Kiranya Tuhan pimpin kami Sehingga kami dapat mengerti Dan firman ini akan menjadi pegangan hidup kami Selama kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema bacaan hari ini adalah Hai Bapak Bapak Bacaan ini diambil dari Kitab Kolose Pasal 3 ayat 21 Yang berbunyi demikian Hai Bapak Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini Rasul Paulus menyinggung Tentang tanggung jawab orang tua Yang diwakili seorang ayah kepada anak-anaknya Menariknya kali ini Tidak ada nasihat yang berbentuk perintah Tetapi berbentuk larangan Ayat 21a berkata Hai Bapak Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Tujuannya apa? Di ayat 21b Supaya jangan tawar hatinya Dalam sebuah tulisannya Pendeta Yaakub Trihandoko mengatakan Bahwa fokus Rasul Paulus Pada larangan ini Sangat mungkin menyiratkan keprihatinannya Terhadap posisi anak-anak dalam budaya pada waktu itu Anak-anak dianggap sekadar sebagai properti ayah mereka Dalam kasus-kasus tertentu Keadaan anak-anak justru lebih menyedihkan Daripada keadaan para budak Seorang ayah berhak menentukan Apakah bayi yang lahir Layak diberi kesempatan untuk hidup atau tidak Seorang ayah juga dapat menjual anak-anaknya menjadi budak Intinya selama seorang anak berada di bawah pengawasan orang tua Atau ayahnya Dia menjadi milik ayahnya Sepenuhnya Di dalam konteks kultural seperti inilah Rasul Paulus menasehati para ayah Untuk tidak menyakiti hati anak-anak mereka Terjemahan sakit hati di sini sebenarnya tidak selalu mengandung arti negatif Arti dasarnya adalah mengaduk-aduk hati seseorang Baik untuk sesuatu yang baik maupun untuk sesuatu yang buruk Tujuan dari larangan tersebut adalah menjaga hati anak-anak Supaya mereka tidak tawar hatinya Jadi gabungan antara menyakiti hati dan tawar hati Menyeratkan sebuah tindakan yang menyulut kemarahan dalam hati Kemarahan anak-anak tidak selalu diungkapkan di depan ayah secara terang-terangan Budaya pada waktu itu sangat membatasi kebebasan ekspresi anak-anak Akibatnya kemarahan anak-anak biasanya hanya tertimbun di dalam hati Dan kemarahan berubah menjadi kepahitan Kepahitan dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan mental anak Dalam sebuah keluarga anak adalah berkat dari Tuhan Anak adalah milik Tuhan Oleh sebab itu mari kita buat setiap anak di tengah keluarga kita Merasakan kasih setiap hari Sebagaimana kita setiap hari juga merasakan kasih dari Allah Bapak kita di surga Hai Bapak-Bapak janganlah sakiti hati anakmu Karena anak itu adalah anugerah Tuhan milik Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi berkatilah setiap orang tua Secara khusus para ayah dimanapun berada Karuniakan hati yang takut akan Tuhan Hikmat bijaksana Kasih yang melimpah Untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dengan baik dan bertanggung jawab Tidak menimbulkan sakit hati bagi mereka Namun membawa sukacita, damai sejahtera Dan membuat setiap anak-anak bertumbuh di dalam kedewasaan Kepada Tuhan Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh aktivitas kami Sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi, selamat pagi